Siapa yang tahu, ini dia ratu tercantuk bidadari dari zaman Jakarta Ruk. Sumber, https.2-bobo.grid.id-penulis Grace Aerin Bobo.id, teman-teman, apakah kamu kenal dengan karakter ratu bidadari dalam cerita Oki dan Nirmala? Sebagai salah satu tokoh dalam cerita Radinegeri Dongeng, ratu bidadari dikenal sebagai tokoh yang bijak. Pada artikel sebelumnya, teman-teman sudah berkenalan dengan Oki, Nirmala, Pipi Yot, Dayang Kupai, Dayang Bulbun, Pak Dobleh, dan Pak Tobi. Perkenalan kita dengan beragam tokoh istana negeri Dongeng ini belum lengkap jika belum bertemu dengan ratu bidadari. Kali ini Bobo akan mengajak teman-teman mengenal siapa itu ratu bidadari dari artikel ini. Yuk, simak. Pemimpin yang bijak, ratu bidadari adalah pemimpin di istana negeri Dongeng, yang tidak hanya baik hati namun juga bijaksana. Setiap keputusan besar yang menyangkut seluruh penghuni istana, merupakan hasil dari pemikiran ratu bidadari. Keputusan ratu bidadari juga selalu adil, teman-teman, tidak memberatkan salah satu pihak. Meski berhasil sebagai pemimpin yang bijak, ratu bidadari bukanlah orang yang suka membeda-bedakan strata penghuni istana. Ratu bidadari punya dua pelayan, yaitu Dayang Kupai dan Dayang Bulbun yang selalu melayani dan membantunya. Namun, ratu bidadari tidak pernah menganggap kedua pelayannya lebih rendah darinya. Ia bahkan sering mengajak Dayang Kupai dan Dayang Bulbun minum teh dan makan kue bersama, teman-teman. Kalau ratu bidadari sedang berada di taman saat siang hari, Dayang Kupai akan membawakannya payung agar rindang. Namun, ratu bidadari menolak perlakuan istimewa tersebut karena ingin menghargai semua orang yang berada di taman bersamanya. Kebaikannya membuat pipiyot iri ratu bidadari yang baik hati dan cantik selalu dihormati oleh semua penghuni istana. Semua orang menyayangi ratu bidadari sebagai pemimpin mereka, namun ini membuat pipiyot iri, loh. Sejak awal dipilihnya ratu bidadari menjadi pemimpin istana, pipiyot sudah tidak mendukung keputusan tersebut. Pipiyot merasa, kalau hanya dengan kecantikan saja, pipiyot yang kala itu belum berubah menjadi buruk rupa, juga bisa menjadi ratu. Oleh karena itu, yoti atau pipiyot pernah membuat ramuan yang bisa mengubah wajah ratu bidadari menjadi peyot. Ini dilakukan yoti agar ia bisa menggantikan ratu bidadari menjadi ratu istana negeri dongeng. Namun, karena semua orang menyayangi ratu bidadari, maka oki dan nirmala membantunya agar terhindar dari ramuan usil buatan yoti. Alhasil, yoti yang iri dan jahat mendapatkan balasannya. Ia justru meminum ramuannya sendiri, sehingga menjadi peyot dan disebut pipiyot. Punya kalung liontin Jika nirmala punya tongkat wasiat ajaib yang selalu mendampinginya, ratu bidadari juga punya kalung liontin. Ratu bidadari akan merasa khawatir jika kalung ini hilang, sehingga semua penghuni istana siap membantunya menemukan kalung tersebut. Dalam serial petualangan oki dan nirmala episode, liontin ratu bidadari, dijelaskan bahwa kalung liontin adalah benda kesayangan ratu bidadari. Sehingga, jika kalung liontinnya hilang, ratu bidadari akan bersedih. Untung saja ada oki dan nirmala yang membantu menemukan liontinnya. Sebagai ucapan terima kasih ratu bidadari kepada nirmala, ratu bidadari meminta nirmala pindah ke istana dan tinggal di sana. Ratu bidadari juga menghargai kepandaian nirmala dengan menjadikannya teman belajar bagi para kurcaci. Tagar oki nirmala